Presiden Jokowi dinilai tengah berupaya mengantisipasi PKB jadi penggerak hak angket DPR RI. Hal itu terlihat dari langkah Jokowi yang memanggil dua menteri PKB di kabinetnya. Pakar Komunikasi Politik Universitas Gajah Mada Nyarwi Ahmad menyampaikan hal ini pada selasa 19 Maret 2024. Saya kira begini, itu juga upaya Jokowi ya untuk katakanlah manajemen risiko ya, mengantisipasi gelombang munculnya hak angket gitu. Diketahui dua menteri yang dipanggil Jokowi yakni Menaker Ida Fauziah dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Ketiganya bertemu di Istana Merdeka Jakarta, Senin 18 Maret 2024. Menurut Nyarwi, kursi PKB di DPR memang bukan yang tertinggi. Tapi, kekuatan PKB perlu diperhatikan lantaran ketua umumnya yakni Muhaimin Iskandar menjadi cawa pres pada Pilpres 2024. Hal ini pun dinilai akan membuat suara PKB untuk mendorong hak angket diperhitungkan oleh publik. Sementara itu, Jokowi pun dinilai telah membaca bahwa penggunaan hak angket akan ditujukan kepadanya. Pasalnya munculnya rencana penggunaan hak angket ini lantaran diduga ada kecurangan dalam pemilu dan Jokowi dianggap ikut bermain di dalamnya. Menurut Nyarwi, posisi ini pun tak akan menguntungkan Jokowi yang membutuhkan citra positif untuk menjalankan sisa masa jabatannya. Di sisi lain, langkah Jokowi memanggil dua menteri PKB ini dinilai tak berlebihan. Pasalnya hingga kini, PKB masih menjadi bagian dari pemerintah. Nyarwi menyebut langkah politik itu wajar dan terukur selama Jokowi tak menemui Muhaimin. Sebelumnya, DPP PKB Daniel Johan mengatakan, lima fraksi PKB telah menandatangani persetujuan hak angket. Meski begitu, syarat itu masih kurang untuk dapat didorong ke rapat paripurna DPR RI. Terima kasih telah menonton!